Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodhia kalian ya, jodhia Capricorn Sun Moon and Rising untuk beri dari tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei 2022. Oke? Reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading mingguan kali ini. Jadi sebentar ya teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. yang pertama ada kartu King of Pentacles terus 6 tongkat Justice Knight of Pentacles 3 pedang 10 pedang 3 tongkat Page of Cups dan temanya The Fool. Oke. Terus ada bottom of deck ada kartu 4 tongkat ya, 4 of wands. Oke? Oke. Oke, teman-teman kalau bisa simak terus videonya sampai selesai soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu untuk minggu ini ya. Oke, kita lanjut. Nah tadi di bawah ada kartu ini 4 tongkat yang melambangkan sebuah fondasi yang sangat kokoh yang sangat stabil. Jadi artinya Capricorn beberapa dari kalian untuk minggu ini sepertinya lagi fokus banget ceritanya ya lagi fokus ke dalam fondasi. Kalian itu lagi fokus untuk membangun membangun sebuah fondasi yang kokoh dalam kehidupanmu masing-masing. Nah bisa mengenai apa saja ya, misalnya mungkin ada yang lagi membangun kedekatan dengan dengan seseorang ya membangun karir membangun keuangan dan lain sebagainya. Jadi intinya kalian itu lebih fokus untuk membangun fondasi dalam kehidupanmu agar lebih stabil lebih berkembang lagi untuk minggu ini. Soalnya mungkin kalian itu lagi butuh fondasi yang kuat untuk minggu ini ya. Oke? Terus lihat di bawahnya ada kartu 7 sawan yang melambangkan faktor ketidakjelasan. Jadi hati-hati beberapa dari kalian sepertinya untuk minggu ini masih mengalami bentuk ketidakjelasan ketika ingin membangun fondasi tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya jadi ada unsur kejelasan nih yang tiba-tiba mungkin akan masih muncul di hadapanmu teman-teman ya ketika ingin membangun sebuah fondasi yang kuat dalam hidupmu masing-masing. Misalnya mungkin ketidakjelasan dalam karir dalam keuangan dalam hubungan cinta dan lain-lain. Ini mungkin masih akan terjadi dalam minggu ini ya. Jadi memang perlu untuk lebih bersabar ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu judgment dan the high priestess. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke. Jadi ceritanya Capricorn beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi ingin mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dengan kartu judgment. Ya jadi ada sebuah keputusan yang terbaik yang telah kalian coba lakukan akhir-akhir ini. Mungkin keputusan tersebut kamu lakukan dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu masing-masing ya. Jadi ada bentuk keputusan yang telah kalian coba ambil. Terus di sampingnya ada kartu the high priestess. Jadi artinya selama ini kalian itu lagi ingin mendengarkan intuisimu sendiri. Mendengarkan feeling dan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan tersebut. Ini sudah kalian lakukan Capricorn akhir-akhir ini. Oke. Oke. Jadi intinya dengan kartu 4 tongkat aku lihat untuk minggu ini kalian itu lebih fokus pikirannya ke dalam fondasi. Nah kalian itu lagi ingin membangun fondasi yang kuat lebih stabil dalam minggu ini. Oke. Terus tema untuk bintang Capricorn dalam minggu ini adalah kartu The Fool. Oke. Dengan kartu The Fool sebagai tema utama bisa dikatakan ya secara keseluruhan untuk minggu ini beberapa dari kalian sebagian besar dari kalian lagi fokus untuk melangkah maju. Hatimu itu lagi siap banget Capricorn untuk melangkah maju ke depan ke arah yang lebih baik. Di sini kalian itu lagi ingin memulai ceritanya. Memulai perjalanan hidup yang baru. Menutup ceritanya lama memulai kembali perjalanan yang baru lagi. Misalnya mungkin ada yang lagi ingin mencoba untuk menyelesaikan bentuk masalah agar hatimu itu lebih tenang melangkah maju ya. Terus bagian lain mungkin lagi ingin melupakan seseorang melupakan suatu masalah yang sudah terjadi lewat akhir-akhir nih. Jadi intinya hatimu itu lagi siap untuk melangkah maju memulai chapter lembaran hidup yang baru lagi dalam minggu ini ya. Terus bagian lain dengan kartu The Fool sebagai tema utama bisa dikatakan mungkin ada sebuah metode ataupun cara baru yang akan kamu gunakan. Jadi ada cara baru nih yang akan kamu gunakan mungkin untuk menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuan misalnya mungkin cara baru untuk menghasilkan uang cara baru ketika berbicara mendekati seseorang cara baru ketika ingin menyelesaikan pekerjaan dan lain sebagainya. Jadi ada metode baru cara baru yang akan kamu gunakan Capricorn dalam minggu ini ya. Dan ingat tadi disini ada kartu 4 tongkat jadi artinya beberapa dari kamu lagi fokus untuk melangkah maju memulai lembaran yang baru ketika ingin membangun sebuah fondasi dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke. Oke sekarang kita lanjut reading kali ini readingnya akan dibagi menjadi dua bagian untuk awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu yang pertama ada kartu King of Pentacles dan 6 tongkat. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo Capricorn ya. Oke jadi ceritanya teman-teman di awal minggu beberapa dari kalian mungkin lagi fokus untuk mengejar bentuk keberhasilan ya. Bentuk kesuksesan dengan kartu 6 tongkat. Di sini kalian itu lagi fokus untuk berhasil ceritanya. Berhasil dalam apa? Dalam hal karir keuangan dan keluarga. King of Pentacles. Jadi di sini kalian itu lagi fokus untuk menyelesaikan masalah keluarga di rumah masalah keuangan masalah pekerjaan ya. Bisa juga bagian lain bisa diartikan ya mungkin ada semacam bentuk keberhasilan juga yang akan kamu terima dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi mungkin beberapa dari kalian justru akan menikmati kesuksesan di awal minggu. Misalnya mungkin ada yang lagi berhasil nih menyelesaikan masalah keluarga keuangan dan pekerjaan bisa juga mungkin lagi mendapatkan prestasi di tempat kerja 6 tongkat ya. Jadi ada bentuk keberhasilan yang mungkin masih akan yang mungkin akan kamu terima langsung di awal minggu Capricorn. Jadi memang cukup bagus energinya ya. Dan ingat tema utama kartunya The Fool. Jadi artinya beberapa dari kalian di awal minggu lagi fokus untuk melangkah maju. Fokus untuk memulai chapter perjalanan yang baru dengan cara bagaimana? Dengan cara menyelesaikan masalah terlebih dahulu masalah keluarga keuangan dan pekerjaan dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi hatimu itu lagi siap untuk melangkah maju teman-teman di awal minggu ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 3 pedang dan 10 pedang. Jadi jelas sekali ya beberapa dari kalian di awal minggu ingin menyelesaikan bentuk masalah 10 pedang ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bentuk frustasi kekecewaan yang sudah terjadi selama ini. 3 pedang. Jadi mungkin kalian itu baru saja melewati sebuah krisis ataupun masalah-masalah sulit ya. Akhir-akhir ini yang membuat hatimu itu lagi frustasi sekali teman-teman. 3 pedang. Misalnya mungkin ada yang lagi kecewa dengan seseorang kecewa dalam karir dan lain sebagainya. Tenang saja di awal minggu aku lihat kalian itu lagi ingin menyelesaikan semua bentuk masalah tersebut. 10 pedang. Ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat energi di akhir minggu. Yang pertama ada kartu justice dan knight of pentacles. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang libra di sini. Ya. Oke. Kartu justice melambangkan keadilan dan kejelasan. Jadi artinya teman-teman di akhir minggu nanti beberapa dari kalian lagi fokus untuk mencari keadilan dan kejelasan. Kalian itu lagi butuh kejelasan di sini. Misalnya mungkin kejelasan mengenai pekerjaan kejelasan dari seseorang dan lain sebagainya. Dan kejelasan tersebut kamu butuhkan untuk melangkah maju. Di sampingnya ada kartu knight of pentacles. Ya. Jadi di sini kalian itu lagi penuh dengan perencanaan. Lagi berusaha untuk merencanakan sesuatu hal dengan sangat detail sangat matang terlebih dahulu ketika ingin melangkah maju. Ketika ingin mengejar tujuanmu sendiri. Sepertinya beberapa dari kalian justru akan mendapatkan kejelasan tersebut. Aku lihat di sini. Justice. Jadi ada bentuk kejelasan yang mungkin akan kamu terima langsung di akhir minggu. Yang nantinya bisa kamu gunakan untuk menyusun sebuah rencana secara lebih baik lagi dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi memang cukup bagus energinya. Ya. Sesuai dengan tema utamamu kartunya The Fool. Jadi artinya di akhir minggu hatimu itu siap untuk melangkah maju ke Pricorn. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bentuk kejelasan yang akan kamu terima. Ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu 4 tongkat dan Page of Cups. Jadi artinya Capricorn di akhir minggu kalian itu juga ingin bekerja keras di sini. Ceritanya 3 tongkat ya. Kartu ini melambangkan bentuk kerja keras. Jadi ada semacam usaha besar dari dirimu yang ingin kamu lakukan dengan tujuan untuk mendapatkan sesuatu hal. Misalnya mungkin kalian itu siap untuk bekerja keras dalam hubungan cinta. Bekerja keras untuk memperbaiki karir, memperbaiki keuangan, dan lain sebagainya. Jadi kalian itu siap untuk menginvestasikan seluruh waktu dan tenaga ke dalam usaha yang sedang kamu lakukan saat ini. Terutama di akhir minggu. Ya. Jadi kalian itu siap untuk bekerja keras. Dan lihat di sampingnya ada kartu Page of Cups. Jadi artinya tiba-tiba dirimu itu terinspirasi. Tiba-tiba ingin mendengarkan feeling dan intuisimu ketika ingin mengusahakan sesuatu hal. Ketika ingin mencapai tujuan tertentu. Ya. Dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke. Oke. Jadi intinya dengan kartu empat tongkat untuk minggu ini aku lihat kalian itu lebih fokus untuk membangun fondasi, membangun kehidupanmu secara pelan-pelan ke arah yang lebih stabil, lebih kokoh kembali. Terutama mungkin di awal minggu dengan kartu King of Nantikos. Di sini kalian itu lebih fokus ke dalam keluarga, keuangan, dan pekerjaan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang ingin kamu selesaikan masalahnya. Agar apa? Agar fondasimu lebih stabil kembali. Empat tongkat. Bisa juga mungkin bagian lain di akhir minggu. Di sini kalian itu lagi mendapatkan kejelasan dengan kartu justice. Dan kejelasan tersebut bisa kamu gunakan untuk membangun fondasimu sendiri. Dan intinya dengan kartu The Fool sebagai tema utama secara keseluruhan bisa dikatakan kalian itu siap hatinya untuk melangkah maju memulai lembaran perjalanan hidup yang baru. Menutup ceritanya lama memulai kembali lembaran yang baru lagi ke arah yang lebih baik tentunya. Jadi apapun itu kondisinya teman-teman usahakan untuk berpikir yang positif dan tetap semangat. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi sini saya akan tarik lagi dua kartu tambahan. Jadi sebentar teman-teman. Oke, yang pertama ada kartu ini The Moon. Oke, dan sepertinya lagi ini The High Priestess. Oke, jadi memang ada yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer atau bisa juga dengan bintang Pisces ya di sini. Oke, jadi untuk segi percintaan Capricorn aku lihat memang untuk minggu ini ada bentuk ketidakpastian dalam hubungan cinta yang masih akan terjadi. Ya, The Moon. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Jadi hati-hati ya. Bagi yang lagi single misalnya untuk minggu ini hatimu itu lagi kurang pasti. Nah, di sini ada bentuk ketidakpastian dalam hatimu ketika ingin menilai seseorang yang kamu sukai selama ini. Jadi kamu itu lagi serba tidak pasti apakah dia itu bisa memberikan kejelasan kepada dirimu apa enggak. Apakah dia itu mencintai dirimu apa enggak. Jadi ada bentuk ketidakpastian yang akan menghalangi keputusan yang ingin kamu ambil dalam hubungan cinta. Ya, jadi dan ingat tema utamamu kartunya The Fool. Jadi artinya untuk minggu ini mungkin ada cara-cara baru metode baru yang akan kamu gunakan untuk mendekati orang yang kamu suka tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ada bentuk ketidakpastian yang akan menghalangi jalanmu Capricorn untuk minggu ini. Jadi nantinya di sini kalian itu berusaha menggunakan cara baru yang lebih baik untuk mendapatkan cinta dari seseorang dengan kombinasi kedua kartu ini. Ya, oke? Terus bagi yang lagi couple hampir sama dengan kartu The Moon aku lihat ada bentuk ketidakpastian yang mungkin akan terjadi di antara kalian berdua. Jadi hati-hati ya bagi yang lagi couple mungkin ada suatu hal nih yang dia katakan ataupun yang dia lakukan untuk minggu ini yang nantinya akan menimbulkan kesan ketidakpastian dalam hubungan cinta di antara kalian berdua. Ya, dan lihat di sampingnya ada kartu The Hyperspective. Kartu ini melambangkan orang yang intuisinya sangat tajam. Jadi tenang saja untuk minggu ini intuisimu teman-teman akan berjalan dengan sangat aktif. Jadi gunakan saja tinggal gunakan saja intuisimu soalnya bakal tajam untuk minggu ini teman-teman. Gunakan saja intuisimu untuk melangkah maju untuk mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi merasa tidak pasti demon ya gunakan saja feeling dan intuisimu ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan cinta di antara kalian berdua. Dan ingat tema utamamu kartunya The Fool. Jadi artinya untuk minggu ini kalian itu siap untuk melangkah maju memulai lembaran cinta yang baru bersama dengan pasanganmu. Mungkin beberapa dari kalian siap untuk memaafkan pasangan ya membuka kembali jalur komunikasi di antara kalian berdua. Jadi intinya kalian itu hatinya siap untuk memulai lembaran cinta yang baru ke arah yang lebih stabil. Soalnya disini ada kartu 4 tongkat. Kalian itu lagi butuh fondasnya yang kuat dalam hubungan cinta untuk minggu ini ya. Oke. Jadi apapun itu kondisinya teman-teman usahakan untuk selalu bersabar dan berpikir yang positif ya. Oke. Oke teman-teman kayak segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat ya. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.